Intro Pada kubus ABCD EFGH, berapakah jarak titik ikut bidang AFH? Baiklah berikut adalah sebuah kubus, titik ABCD pada alas kubus, titik EFGH, dan H pada atap kubus. Anggap saja panjang si kubus adalah A. Bidang AFA merupakan segitiga sama kaki, karena panjang AF sama dengan panjang AH. Berikut adalah tampilan bidang AFA pada retari tabel. Dengan demikian, limas EFGH merupakan limas tegak segitiga sama kaki. Jarak titik ikut bidang AFH merupakan tinggi dari limas EFGH. Karena merupakan limas tegak, maka limas ini memiliki sumbu simetri. Potong limas ini dari diagonal IG menuju diagonal AC. Proses ini akan memotong limas menjadi dua bagian yang sama besar. Anggap saja, titik potong pada garis AF adalah titik T. Nah, dari titik E ke bidang AFA, merupakan panjang garis dari titik E ke garis AT. Anggap saja, garis ini adalah garis EV. Anggap saja, garis ini adalah garis EV. Anggap saja, garis ini merupakan jarak titik E ke garis AT. Tahap selanjutnya adalah menghitung panjang garis yang belum diketahui pada segitiga AFH. Panjangnya A adalah A, karena garis ini merupakan sisi kubus. Panjangnya T adalah setengah jari diagonal bidang IG. IT sama dengan setengah A akar 2. Untuk mendapatkan panjang AT, perhatikan segitiga AIT. Ini merupakan segitiga siku-siku. Menggunakan derma pita goras, AT kuadrat sebandingan E A kuadrat plus IT kuadrat. Pemasukan semangat nilai. AT sebandingan setengah A akar 6. Mengetahui nilai A, IT, dan AT, kita bisa menghitung panjang EV. Anggap saja, judit AT adalah alpha. Menggunakan perbandingan sudut sinus, sin sudut AT sama dengan panjang EV dibagi dengan panjang EA, sama dengan panjang IT dibagi dengan panjang AT. Pemasukan semangat nilai. EV sama dengan 1 per agar 3A. Atau 1 per 3 agar 3A. Jika panjang sisi kubus adalah 12 cm, maka panjang EV adalah 4 agar 3 cm. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.